Pemirsa Polisi menemukan titik terang pada pembunuhan satu keluarga di Rembang, Jawa Tengah. Polisi menemukan sidik jari yang diduga milik pelaku pembunuhan sadis tersebut. Polisi telah mengantongi sidik jari yang diduga milik pelaku pembunuhan satu keluarga di Rembang, Jawa Tengah. Sejumlah bukti tambahan pun telah dikumpulkan dari tempat kejadian perkara. Sebelumnya polisi mengerahkan anjing pelacak untuk menyelidiki pembunuhan empat orang yang merupakan satu keluarga. Pengerahan anjing pelacak bertujuan untuk menemukan jejak pelaku yang kemungkinan lebih dari satu orang. Sugiono, saksi yang sudah 20 tahun ikut membantu korban, Anong Subukti menjalankan bisnis gamelan mengaku melihat sebuah sepeda motor di malam kejadian sekitar pukul 11 malam. Taunya saya jam sekitar jam 11 pulang dari sini, 11 malam, dari rumahnya Mas Janang itu ya. Itu ada sepeda motor satu. Iya, helmnya putih. Motornya tau gak? Gak tau, saya dari arah pantura ini kok. Saya gak berani ke situ lah. Soalnya biasa kan kia mbaknya pijet. Polisi mencari bukti tambahan termasuk kemungkinan pelaku lebih dari satu orang. Polisi kini mendalami kemungkinan motif dendam pribadi dalam pembunuhan ini. Kita duga sementara itu dendam. Karena kenapa kami menyimpulkan dendam? Karena yang menjadi korban yaitu satu keluarga namun tidak ada barang-barang yang berhasil atau barang-barang yang diambil oleh pelaku. Jadi kesimpulan kami ini adalah dendam yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Informasi dari kepolisian dua telepon genggam milik suami istri yang terbunuh, Anno Subeki, dan Tri Purwati di bawah pelaku. Muncul dugaan pelaku berniat menghilangkan jejak komunikasi dengan korban. Tim Liputan Ainews melaporkan. Dan pemirsa untuk mengetahui keseharian korban dan latar belakang keluarganya, kita terhubung dengan tetangga korban Pak Wiratmoko. Selamat sore Pak Wiratmoko. Pak Wiratmoko, Anda tinggal tidak jauh dari rumah korban. Pada malam kejadian, apakah ada hal-hal mencurigakan seperti mungkin keributan pada saat itu, Pak Wiratmoko? Masalah keributan tidak begitu ketinggalan. Pak, kebetulan rumah saya dengan korban itu kira-kira 100 meter. Jadi rumah saya itu termasuk jalan raya kampung, sedangkan korban itu masuk ke utara kira-kira 30-an meter, Pak. Baik, Pak Wiratmoko, apakah Anda mengetahui seperti apa keseharian korban? Ataukah pernah mendengar ada mungkin korban cekcok dengan orang lain, tetangganya, kerabatnya, atau keluarganya, Pak? Kok untuk sementara cekcok dengan keluar tetangga kok tidak pernah, Pak? Yang jelas Pak Bekti Almarhum itu kebetulan dia itu agak sedikit kena cetruk ringan. Jadi kalau beraktifitas itu biasanya sama nyonyaknya, nyonyaknya yang memucengkan gitu istilahnya. Kalau sementara, untuk selama ini tidak ada, dengan tetangga kok ada masalah itu tidak ada. Baik, sejauh ini sosialisasi korban dengan tetangga-tetangga di sekitar seperti apa? Apakah memang cukup aktif di lingkungan, Pak? Nah, untuk sosialisasi, ya itu tadi saya katakan Pak Bekti korban itu sementara jarang keluar rumah, Bu. Yang jelas dia itu kena gejala cetruk tadi, jadi aktivitasnya lebih banyak di rumah. Dia kan pengusaha gamelan, jadi tiap hari itu ya sering, hampir tiap hari ada gamelan di rumahnya korban. Pak Wiratmoko, sebelum pembunuhan satu keluarga ini di tempat lingkungan Anda tinggal dan korban ini, apakah pernah ada tindakan kriminal seperti perambokan sebelumnya? Alhamdulillah, untuk daerah Rembang kok tidak pernah ada ya, Pak? Baru pertama kali ya? Baru pertama kali. Aman-aman saja untuk daerah Rembang, Alhamdulillah. Baik, Pak Wiratmoko, sebelum kejadian, apakah mungkin Anda pernah melihat ada orang yang mencurigakan mengintai rumah atau ada sepeda motor ataupun mobil tidak dikenal ataupun orang tidak dikenal di sekitar kediaman korban? Nah, itu tadi saya katakan rumah saya dengan Pak Bekti itu kebetulan tidak satu jalur. Jadi, saya itu jalur kampung, katakanlah jalur raya, tapi Pak Bektinya masuk ke utara kita-kira 30. Tapi sebelum kejadian, Bu, saya informasikan, itu ibu korban, Bu Bekti itu sempat beli indomie di warung saya. Kebetulan saya buka warung kecil-kecilan gitu. Itu beli indomie, sama anak saya ditanya, untuk siapa Bu? Ini ada temannya Bapak E dari Ngawi, Kabupaten Ngawi. Oke. Itu kapan, Pak? Pada saat malam kejadian? Kira-kira jam setengah, Pak. Hari Rabunya berarti, Bu, ya. Hari Rabu. Rabu sore. Rabu sore, ya, Pak, ya. Korban ditemukan pada hari Kamis, ya, Pak, ya. Kamis, ya, malam dini hari, ya, Bu, ya. Baik, dari Rabu sore, terakhir tetangga itu bertemu dengan istri korban, apakah tetangga lain ada yang pernah bertemu dengan keempat korban, salah satu di antaranya, atau setelah itu rumah sepi, Pak? Yang jelas tidak ada yang pernah tahu, Bu. Namanya tamu dari Ngawi itu nggak pernah tahu. Tetangga itu nggak pernah tahu. Ini kan kemarin, ya, itu tadi. Sebelum kejadian, Bu Bekti itu belanja beli indomie, enam bungkus sama akuabalon itu. Ditanya sama anak saya, untuk siapa, Bu? Ini ada tamu, temannya Bapak E dari Ngawi, gitu aja. Baik, jadi korban ini sempat menerima tamu pada hari Rabu sore. Namun setelah itu, sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, tidak ada tetangga lagi yang bertemu, ya, Pak, ya, dengan keluarga itu, ya, Pak, ya? Kelihatannya kok tidak ada, Bu. Tidak ada, ya. Baik, terima kasih, Pak Wiratmoko, tetangga korban satu keluarga yang ditemukan terbunuh di rumahnya. Selamat. Tetap sehat, Pak Wiratmoko. Pemirsa warga Kecamatan Suci Naraja Kabupaten Garut, Jawa Barat, geger dengan penemuan jasad seorang wanita di pinggir sungai Cimalaka dengan kondisi mengenaskan. Polisi telah memeriksa saksi, tetangga, dan keluarga korban. Warga Kecamatan Suci Naraja Kabupaten Garut, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita dengan kondisi mengenaskan di pinggir sungai Cimalaka. Jasad perempuan tersebut pertama kali ditemukan oleh warga yang melintas di sekitar lokasi dengan kondisi sudah membusuk. Errorisnya saat jasad ditemukan terdapat sebuah bambu yang menancap di debur korban. Polisi yang tiba di lokasi langsung membawa jasad tersebut ke RSUD Dr. Selamat Garut untuk diotopsi. Setelah sebelumnya mengumpulkan sejumlah barang bukti di tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari sejumlah saksi termasuk tetangga dan keluarga korban. Mayat, perempuan yang pada waktu di awal itu kita tidak mengetahui identitasnya. Tapi kemudian anggota kita yang turun ke lokasi melakukan wawancara dengan orang sekitar. Nah kemudian ada yang mengenali daripada korban tersebut sehingga kita mendapatkan informasi awal mengenai identitas korban. Namun kepolisian masih belum bisa memastikan penyebab kematian korban. Dari Garu Jawa Warat, IE Solihin, AINews melaporkan. Pemirsa polisi akhirnya menangkap wanita yang membakar suaminya sendiri di Ciputat, Tangerang Selatan. Pelaku yang ditangkap di Semarang ini mengaku kesal karena korban tidak boleh mengatur hak anak. Usai membakar suaminya sendiri, wanita ini hanya bisa pasrah saat digiring ke Mopoles, Tangerang Selatan. A. Ditangkap di kampung halamannya di Semarang, Jawa Tengah. A. Tega membakar suaminya yang saat itu terlelap tidur lantaran kesal sering cekcok dan dilarang mengatur hak anak. Pelaku telah merencanakan aksinya dengan membeli bensin. Dibakar itu suami? Iya, ada. Ibu menyesal nggak setelah bakar suami? Bu dapat ide membakar dari mana, Bu? Terinspirasi dari siapa, Bu? Tonton film apa gimana, Bu? Mendadak atau gimana tiba-tiba aja? Atau Ibu udah sejak lama, Bu udah sakit hati sama suami atau gimana? Enggak, ada yang nggak boleh punya hak, ngatur-atur anak. Tangkutan sudah menyiapkan peralatan, jadi mulai membeli bensin, kemudian memasukkannya ke dalam botol air mineral dan ke teko, lalu mengguyurkannya pada saat tersangka sedang tertidur, mengguyurkannya ke badan tersangka, beserta kasurnya, lalu kemudian dibakar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang pelaku dijerat dengan pasar berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun menjara. Seorang belajar berusia 16 tahun tewas saat atraksi ke Baltusuk Keris saat pertunjukan tari Rangdo. Peristiwa terjadi di salah satu rumah warga saat rangkaian upacara ritual napak pertiwi. Kejadian naas menimpa Igede Neb yang tertusuk Keris saat menari Rangdo saat rangkaian upacara ritual napak pertiwi di sebuah rumah di kawasan Banjar Belonggede, Jalan Sutomo, Denpasar, Kamis Dinihari tadi. Kepala Kewilayahan Banjar Belonggede mengatakan korban saat itu menarikan Rangdo mengikuti acara napak pertiwi yang diikuti kurang lebih 30 orang. Terkait keramaian yang digelar di tengah PPKM, pihaknya telah mengingatkan penyelenggara, namun kegiatan tetap dilaksanakan. Di Jalan Sutomo 44 itu terjadi penusukan yang berawal dari napak pertiwi. Nampak pertiwi, nikel yang dilakoni oleh benari Rangdo. Rangdo yang berpisah itu sekitar kelompoknya sekitar 30 orang sampai 35 orang. Korban menurut keterangan di sana, korban itu dilarikan ke rumah sakit Wangaya. Kemudian meninggal, sesuai dengan laporan. Pasca kejadian korban dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa IGDNEP tak dapat ditolong. Hingga saat ini jenazah masih dititipkan di ruang jenazah rumah sakit Wangaya. Dari Denpasar Bali, Indira Ari, INews melaporkan. Pemirsa warga kota Pekalongan digegarkan dengan fenomena banjir berwarna merah. Selengkapnya usai juga.